Dua warga negara Indonesia menggugat aturan mengenai kewajiban untuk hidup beragama di Indonesia ke Mahkamah Konstitusi Mereka menilai aturan tersebut merugikan hak konstitusional mereka sebagai warga negara yang tidak memeluk agama dan kepercayaan Gugatan tersebut ditujukan terhadap beberapa undang-undang termasuk Undang-Undang Administrasi Kepertudukan, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Para pemohon menilai aturan-aturan tersebut memaksa warga negara yang tidak beragama untuk berbohong atau tidak mendapatkan perlayanan publik Pemohon meminta AMK untuk memberikan ruang bagi warga negara yang tidak memeluk agama dan kepercayaan apapun Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 146-PUU-22-2024, pemohon atas nama Rayon, Kamin, dan Indah Saputra Perkara ini diperiksa dan diadil oleh Ketua Majelis Panel, Arsul Sani, dengan anggota Ariefi Dayak dan Eni Nurbaningsi Hakim Konstitusi Ariefi Dayak mengingatkan pemohon mengenai sila pertama Pancasila yang mewajibkan warga negara untuk bertuhan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi mempertanyakan kedudukan hukum pemohon dan meminta pemohon untuk menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!